Mereka merah guys, ya. Cah, cah, cah. Inilah Sutardi Mayore, warga Manado asal Talaut. Pada tanggal 17 Agustus yang lalu, pria 28 tahun ini bersama kelompok pendaki gunung berhasil mendaki gunung anak soputan. Mereka membentakkan bendera merah putih di atas puncak anak soputan di hari kemerdekaan Indonesia itu. Ketidaksempurnaan fisik tidak memupus semangat Tardi. Ia mengalami cacat tubuh sejak lahir. Untuk berjalan, Tardi pun harus menopang kakinya dengan alat bantu. Dengan alat bantu itulah, Tardi menaklukkan gunung-gunung yang didakinya. Meski tidak mudah, kegigihan dan semangat Tardi terus membara untuk menyelesaikan proses pendakian hingga kembali turun gunung. Dari 2018 akhir sampai 2019 saya sudah jarang sekali melakukan pendakian, hampir tidak sama sekali melakukan pendakian. Baru-baru pada tanggal 17 Agustus saya dipanggil oleh teman saya, Sulkif Limoha, untuk bisa bergabung bersama-sama, melakukan pendakian di gunung soputan bersama. Untuk teman-teman difabilitas, saya memberikan semangat kepada kita semua, jangan sampai kita menjadi lemah karena bentuk fisik kita, namun merilai kita memberikan motivasi kepada orang-orang yang bentuk fisiknya lebih sempurna daripada kita. Semangat Tardi pun menular ke banyak temannya. Kalau dari saya cukup bangga ya, sekalipun dia punya kaki sebanyak cacat, tapi dia punya semangat untuk apa ini, penjalan hidup untuk masa depannya, dia tidak pernah menyerah. Sehari-hari, Tardi bekerja di Wildlife Conservation Society, Tardi bekerja di bagian viseri sebagai enumerator atau pengumpul data pengukuran panjang ikan di kapal pajeko pelabuhan ikan tumumpa Manado dan pasar bersehati. Roy Gararumangkai Manado